Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya akan menyampaikan materi analisis kebijakan fiskal dalam sistem perpajakan yang sederhana Pengertian Kebijakan fiskal dengan sistem perpajakan yang sederhana yaitu sistem perpajakan dimana besar kecilnya pajak tidak ditentukan oleh salah satu atau beberapa variable yang kita perhatikan dalam analisa Sepenuhnya pajak merupakan variable yang eksogin, secara absolut besarnya pajak ditentukan oleh pemerintah Pendapatan dalam pengertian penghasilan yaitu jumlah pendapatan yang diterima oleh para anggota masyarakat untuk jangka waktu tertentu sebagai bala jasa atas faktor-faktor produksi yang mereka sumbangkan dalam turut serta membentuk produksi nasional Pengeluaran konsumsi atau private consumption expenditure meliputi semua pengeluaran rumah tangga keluarga dan perseorangan serta lembaga-lembaga swasta bukan perusahaan untuk membeli barang-barang dan jasa-jasa baru yang langsung dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka Investasi yaitu meliputi semua pengeluaran domestik yang dilakukan oleh sektor swasta untuk mendirikan bangunan-bangunan baru mesin-mesin baru beserta perlengkapannya dan perubahan jumlah berbagai macam persediaan perusahaan pengeluaran pemerintah yaitu meliputi pengeluaran-pengeluaran pemerintah dimana pemerintah secara langsung memperoleh bala jasa atas pengeluaran tersebut pendapatan siap pakai disposable income yaitu besarnya pendapatan sebagai penghasilan ditambah dengan besarnya transfer pemerintah dikurangi dengan besarnya pajak yang dipungut pemerintah pembayaran transfer adalah pembayaran pendapatan dari pemerintah kepada masyarakat tanpa harus ada imbalan atas jasa yang diberikan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemahmuran rakyat kemudian rumusnya YD atau disposable income yaitu sama dengan Y plus TR min TX C sama dengan A plus C YD S sama dengan min A ditambah 1 min C kalikan YD S sama dengan YD min C dimana YD adalah pendapatan siap dibelanjakan Y sama dengan pendapatan nasional TR sama dengan transfer TX pajak C konsumsi A konsumsi otonom C kecenderungan menkonsumsi dan S tabungan pendapatan nasional kesempanan bisa dicari dengan dua pendekatan yang pertama adalah pendekatan penawaran agregat sama dengan permintaan agregat yang kedua adalah pendekatan injeksi sama dengan kebocoran penawaran agregat yaitu barang dan jasa yang dihasilkan dalam waktu tertentu dari suatu negara atau Y permintaan agregat yaitu jumlah barang dan jasa yang ingin dibeli oleh masyarakat suatu negara dalam kurun waktu tertentu yaitu C, I, dan G sedangkan injeksi yaitu komponen yang dapat menambah pendapatan nasional yaitu I, G, dan T, R sedangkan kebocoran yaitu komponen yang dapat mengurangi pendapatan nasional yaitu S dan T, X kemudian kita lanjutkan penawaran agregat sama dengan permintaan agregat rumusnya adalah Y sama dengan C plus I plus G nah kemudian kalau diurekan berikan rumus-rumus sebelumnya tadi Y kemudian ini kita lanjutkan hasilnya adalah Y sama dengan 1 plus 1 main C kalikan A plus CTR main CTX plus I plus G nah tentu soal diketahui C sama dengan 0,75 YD plus 85 I50, G150, TX100, TX0,2 kemudian ditanya Y, C, dan S ekulibrium nah jawabannya adalah dengan mengumumkan rumus yang ada ini maka bisa diketahui Y semuanya ini adalah angka sehingga langsung bisa kita cari hasilnya sama dengan 1439,4 kemudian YD nya Y kemudian ditambah TR dikurangi TX sama dengan 1539,2 kemudian C sama dengan ini adalah C kecil kalikan YD ini adalah konsumsi otonom sama dengan 1239,4 S sama dengan YD main C dimana YD nya 1539,2 ini adalah C hasilnya sama dengan 299,8 nah kemudian nah kemudian cara injeksi dan kebocoran rumusnya Y sama dengan C plus I plus G kalau kita uraikan maka akan diketemukan I sama plus G plus TR ini adalah injeksi kemudian sama dengan S plus TX ini adalah kebocoran jadi rumus injeksi sama dengan kebocoran adalah yang ini nah kalau kita uraikan lebih lanjut maka hasilnya ditemukan Y sama dengan satu persatu main C kalikan A plus CTR main CTE plus I plus G jadi sama juga hasilnya dengan pendekatan penawaran sama dengan permintaan nah kemudian contoh soalnya diketahui S sama dengan 0,25 YD meno 85 I sama dengan 50 G 150 TS 100 TX 0,2 soalnya berapakah besarnya Y, C dan S equilibrium jawabannya adalah ini rumus untuk injeksinya yaitu adalah I plus G plus TR sama dengan S ini S nya kemudian plus TX nah kemudian hasilnya YD sama dengan 1539,2 S nya adalah sama dengan 2,998 jadi rumusnya seperti ini 0,25 kalikan YD kurangnya 85 C sama dengan YD main S sama dengan 1239,4 sehingga Y sama dengan 1439,4 nah kemudian yang berikutnya adalah angka pengganda pengertian angka pengganda yaitu bilangan dengan mana komponen pendapatan harus kita kalikan apabila kita ingin mengetahui perubahan pendapatan nasional yang diakibatkan oleh perubahan komponen pendapatan termaksud kemudian macam-macamnya adalah yang pertama angka pengganda konsumsi kemudian angka pengganda investasi angka pengganda pengeluaran pemerintah kemudian angka pengganda transfer kemudian angka pengganda pajak kemudian angka pengganda APBN angka pengganda saving nah yang pertama angka pengganda konsumsi berarti nanti A itu akan kita tambah yaitu sebesar delta A maka yang ruas kiri bertambah sebesar delta Y nah kemudian apabila nanti kita uraikan maka delta Y sama dengan delta A per 1 min C jadi angka penggandanya adalah delta Y per delta A sama dengan 1 per 1 min C ini adalah angka pengganda untuk konsumsi nah yang berikutnya adalah angka pengganda investasi nanti yang ditambah adalah I I ditambah sebesar delta I sedangkan ruas kiri juga akan bertambah sebesar delta Y ini kalau kita uraikan maka akan menghasilkan delta Y per delta I sama dengan 1 per 1 min C jadi inilah angka pengganda investasi nah selanjutnya adalah angka pengganda G yang kita tambah adalah delta G nah kalau ini juga bertambah delta Y nah kalau kemudian kita cari hasilnya adalah angka pengganda pengeluaran pemerintah sama dengan 1 per 1 min C kemudian angka pengganda transfer yang bertambah adalah nanti transfernya yaitu transfer ditambah delta transfer ini bertambah delta Y kalau kita cari maka hasilnya rumusnya adalah sama dengan C per 1 min C ini adalah angka pengganda transfer sedangkan angka pengganda pajak yang bertambah adalah nanti pajaknya bertambah sebesar delta TX disini akan bertambah delta Y kalau kita cari hasilnya adalah min C per 1 min C itu adalah angka pengganda pajak kemudian yang berikutnya adalah angka pengganda APBN itu terjadi jika misalnya besarnya delta TX sama dengan delta G jadi ini nanti sama sehingga yang bertambah adalah yang baik delta G maupun delta TX seringan ini adalah bersama delta Y nah kalau kemudian kita cari hasilnya adalah ini delta G karena besarnya sama dengan delta TX maka bisa kita ganti semuanya menjadi delta TX jadi ini adalah min C delta TX ditambah delta TX hasilnya adalah seperti ini kemudian sehingga akibatnya angka pengganda APBN sama dengan 1 min C per 1 min C sama dengan 1 kemudian yang terakhir angka pengganda saving yang bertambah adalah A karena ini saving adalah kebocoran berarti adalah min delta A nah hasilnya adalah angka pengganda saving min 1 per 1 min C jadi akan mengurangi pendapatan nasional nah kemudian berikutnya adalah contoh soalnya diketahui C sama dengan 0,75 YD plus 85 I 50 G 150 S 100 TX 0,2 soalnya jika I ditambah 20 berapa Y ekilibrium jawabannya adalah Y sudah kita cari sebelumnya sama dengan 1439 49,4 kemudian Y baru sama dengan Y mula-mula ditambah angka pengganda dikalikan tambahan dari I nah Y baru sama dengan ini adalah Y mula-mula sama dengan 1439,4 kemudian angka penggandanya adalah 1 per 1 min C jadi 1 dibagi 1 min C kecil hasilnya sama dengan 4 dikalikan delta E ini adalah 20 jadi ini adalah 20 sehingga hasilnya adalah Y yang baru 1519,4 demikian yang bisa kita sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya bila-bila wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh